Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Andri Rubianto Channel Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menginstall aplikasi ICS 2022 Yang akan digunakan untuk long-form sensus penduduk Yang perlu kita perhatikan adalah Spesifikasi minimum dari perangkat Android yang kita gunakan Berikut adalah spesifikasi dari Android yang kita gunakan Yang pertama adalah OS dari Android itu sendiri Minimum 4,4,2 Kitkat Yang kedua layar minimum 4,5 in Yang ketiga prosesor quad core 12 Dan yang keempat RAM minimal 2GB Yang kelima koneksi internet atau Wifi Yang keenam fitur GPS Demikian spesifikasi minimum dari perangkat Android yang kita gunakan Selanjutnya kita install aplikasi ICS 2022 Yang harus kita lakukan pertama adalah mengunduhnya Mengunduhnya itu kita menggunakan Chrome atau di playstore itu aplikasi ICS tidak ada Maka kita menggunakan Chrome untuk lebih mudahnya Kita buka Chrome-nya Kita masukkan web Untuk mendownload aplikasi ICS Alamat webnya seperti tertera yang ada di layar Kita masukkan di penelusuran S.bps.go.id Garis miring ICS Pro.dev Kita cari Maka akan muncul seperti di layar Situ ada file ICS Bisa langsung kita klik ICS 2022 4.0.4 apk Kita klik Maka akan muncul menu download Dan kita klik menu download Setelah kita klik menu download Maka akan muncul jendela baru Seperti di layar kita klik bagian tetap download Setelah kita klik Ada notif File mungkin berbahaya Ingin tetap mendownload Maka kita klik tetap download Muncul notif seperti di layar yang ada di atas Sedang mendownload file Kita tunggu sampai File ICS selesai di download Setelah berhasil di download Kita klik Tiga titik di bagian pojok kanan atas Di sini ada download Maka akan muncul hasil downloadan Untuk menginstallnya Cukup kita klik ICS 2022 4.0.4 apk Anda ingin menginstall Install Kita tunggu Sampai selesai Setelah aplikasi terinstall Maka kita buka Maka akan muncul menu login Sekarang kita klik menu login Di sini ada user dan password Ini kita dapat dari BPS kabupaten masing-masing Baik dari coseca Ataupun core team masing-masing Atau waktu pelatihan petugas lapangan Setelah kita dapat user dan password Maka bisa langsung kita masukkan Setelah kita masukkan user dan password Bisa langsung kita login Nah di sini muncul notif Aplikasi meminta izin untuk mengakses lokasi perangkat Maka kita izinkan Merekam audio izin Dan mengakses kontak izinkan Semua kita izinkan Setelah kita izinkan Maka akan muncul unduh engine Maka harus kita unduh Dengan cara klik unduh engine Setelah kita klik Muncul di sistem Di sini ada engine Unduh Kita klik Tunggu sampai proses selesai Jika ada notif Update error Maka kita tutup Kita lakukan lagi Unduh engine Maka akan sukses Jika terjadi Error lagi Maka kita tutup Unduh lagi Error lagi Unduh lagi Sampai dengan update Sukses Ini update sudah sukses Kita tutup Maka kita kembali Kita kembali Nah di sini ada notif baru Maaf Anda belum melakukan Sinkronisasi data Maka kita lakukan Sinkronisasi Klik sinkronisasi sekarang Nah tampilan di layar ini Menunjukkan bahwa Belum Dilakukannya Selection data Perbedaannya di bagian atas Itu sudah tersinkron Tidak ada data Sedangkan di bawah Belum tersinkron Ada satu data Maka yang harus kita lakukan Adalah mengklik SJNC Selected data Di bagian bawah Selanjutnya Melakukan request Tunggu sampai Proses selesai Nah sinkron sudah selesai Sini bagian atas Sudah tersinkron Data sudah naik Ke bagian atas Berarti sinkron selesai Atau sukses Selanjutnya Kita kembali Ke menu Atau ke beranda Dengan cara mengklik Tanda panah Nah Aplikasi sudah Selesai di install Maka tampilannya Seperti yang ada Di layar Untuk Membackup Dan restore data Bisa Kawan-kawan Lihat di video Saya selanjutnya Atas perhatiannya Saya ucapkan terima kasih Jangan lupa Like Subscribe Komen Karena Itu semua Membangun Channel saya Terima kasih Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh